Pemerintah media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto terbidana kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang tertangkap foto tengah merikmati hidangan makanan di sebuah restoran di Jakarta Pusat. Pihak kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat akan menyelidiki kebenaran foto tersebut. Jagat media sosial digemparkan dengan beredarnya foto mirip terbidana kasus mafia pajak Gayus Holomuan Tambunan di sebuah restoran di Jakarta Pusat. Dalam foto yang diposting oleh Bas Koro Hendrawan pada minggu petang kemarin, tampak Gayus sengaja berpose foto bersama dengan dua wanita yang sengaja disamarkan wajahnya. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Iwayan Soekerta, mengaku Gayus memang meminta izin keluar dari lapas suka miskin untuk menghadiri sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada 9 September silam. Iwayan Soekerta juga telah memerintahkan Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat untuk menyelidiki peredaran foto orang mirip Gayus tersebut. Pihak Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyatakan seseorang bisa meminta izin keluar lapas dengan sejumlah syarat, yakni membesuk keluarga yang sakit keras, meninggal dunia, membuat surat waris, dan menjadi wali nikah. Pembelian September keluar untuk menghadiri sidang gugatan perceraian dari istrinya di Pengadilan Negeri Agama Jakarta Utara. Terkait dengan ini tadi, saya memerintahkan Kepala Divisi untuk melakukan pemeriksaan yang lebih dalam terkait.